Topik hari ini yang ingin saya bagikan yaitu tentang demam pada anak karena banyak juga beberapa orang tua yang bertanya tentang bagaimana sih sikap yang harus diambil saat anak mereka mengalami demam disini akan saya coba bagikan beberapa tips atau langkah yang bisa dikerjakan di rumah karena tidak semua demam itu kalau pada anak harus dibawa ke rumah sakit gak usah nah disini pertama sekali perlu saya jelaskan bahwa demam itu sebenarnya bukan penyakit demam itu sebenarnya gejala dan merupakan respon normal karena ada alasan biasanya ada respon-respon tertentu misalnya karena infeksi dan sebagainya atau karena kurangnya cairan sehingga suhu anak meningkat yaitu demam nah bisa juga jadi tidak harus selalu infeksi jadi ketika anak demam perlu dicari tahu dulu penyebabnya apa gitu oke dan biasanya kalau anak demam ya masih banyak orang tua yang itu panik ingin segera menurunkan suhu demam anaknya seperti itu jadi disini akan kita jelaskan ya yang langkah pertama itu harus jangan panik karena kalau misalnya panik jadi kita itu sulit untuk berpikir dengan jenis kita tidak bisa menentukan keputusan apa yang harus kita ambil kalau kita bisa berpikir tenang nah kita bisa tahu langkah tepat apa yang harus diambil kadang-kadang kalau kita sudah belajar banyak tentang tips-tips untuk menangani demam pada anak tapi karena kita tidak bisa tenang kita bisa lupa semuanya yang kedua pastikan dulu suhu anak kita harus pastikan dulu apakah memang anak itu anak kita itu demam atau bukan ya dengan cara apa ya dengan cara termometer setiap orang tua yang punya anak di rumah sebaiknya punya termometer ya termometernya bisa banyak jenisnya bisa dengan yang termometer digital yang eh ya kurang lebih tiga menit sudah selesai hasilnya kalau dulu itu biasanya ini termometer digital ini masih cukup jarang dan cukup mahal jadi kebanyakan termometer yang ada di rumah-rumah tangga itu termometer raksa atau termometer yang kaca itu kan ada merkuri dalamnya jadi kalau misalnya itu pecah itu eh berpotensi berbahaya ketika terpapar keadaan pada anak jadi yang lebih aman itu termometer digital bisa di cepat-cepat juga eh pilihan termometer yang lain adalah termometer yang untuk di telinga nah itu lebih cepat lagi kalau misalnya anak sulit untuk kooperatif untuk kita ukur suhunya maka eh termometer telinga itu bisa jadi salah satu pilihan tapi memang itu cukup mahal harganya dibandingkan dengan termometer digital ini ada juga termogen yang sering kita lihat sekarang yang ditembakkan di dahi ya Nah itu juga bisa kemudian langkah ketiga itu adalah mengkompresan kita mengkompres dengan air hangat ya bukan air dingin kalau dulu dulu kita sering mengkompres itu dengan air dingin padahal sebenarnya dia lebih lebih dianjurkan dengan kompres sangat suhunya berapa kurang lebih 37 derajat celcius memang kita nggak bisa ukur tapi kita bisa perkirakan ini hangat cukup hangat lalu kita kompreskan tidak dianjurkan untuk mengkompres dengan rendaman air panas itu juga tidak boleh harus yang hangat dari penelitian ini Hai ini efektifness of giving compress again reduction of body tempers in children ini dikatakan bahwa kompres pada ketiak itu lebih efektif dibanding pada dahi dan lipat paha jadi boleh bapak-ibu coba nanti kalau misalnya anak demam untuk mengkompresnya itu di ketiak saja durasi mengkompresnya cukup 15-30 menit oke kemudian yang keempat lepaskan pakaian anak kalau ada selimutnya lepaskan dulu selimutnya tapi kalau misalnya anak kedinginan boleh di ini di selimuti tapi kalau misalnya enggak lepaskan saja pakaian lepaskan juga selimut jangan sampai menyelimuti anak karena itu Hai bisa menambah beberapa Hai sedikit mungkin beberapa 0,3 celcius kemudian berminum karena salah satu penyebab demam pada anak tuh bisa karena dehidrasi nah jadi kita harus pastikan eh anak itu cukup cairan beri minum yang banyak yang keenam ini kita harus cari tahu dulu dan cerit tanda dan gejala yang ada pada anak misalnya bintik-bintik pada kulit nyari perut dan sebagainya ada di area atau tidak karena eh gejala dan tanda penyerta itu cukup penting nanti apabila memang anak perlu dibawa ke dokter atau rumah sakit jadi orang tua itu bisa menceritakannya dengan lengkap eh tentang riway demamnya dan kemudian tentang keluhan-keluhan penyerta dan lainnya jadi itu bisa membantu dokter untuk mendiam masa Hai penyakitnya lebih tepat gitu nah yang ketujuh bawa ke fasilitas kesetan kalau kondisinya itu tidak membaik atau muncul gejala-gejala tambahan lainnya Hai nah boleh dibawa ke ke masakit gitu tapi untuk di masa pandemi sekarang ini lebih baik dibawa ke rumah sakit karena kita tidak tahu tidak bisa membedakan antara demam yang akibat covid dan tidak jadi eh di saat pandemi seperti ini kita harus anggap demam-demam sepertinya diakibat covid sampai terbukti negatif covidnya begitu jadi ini yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan mengenai demam pada anak ataupun masalah-masalah kesehatan lainnya boleh mencet di kolom komentar atau boleh juga follow Instagram saya saya di dokter sama Hai terima kasih terima kasih terima kasih